Ada satu yang menarik, suna sepatu, muter, suna sepatu, sepatu dilepas bila masuk kelas, sepatu ditata rapi, sepatu yang tidak sesuai aturan sekolah dibuang. Terima kasih telah menonton! Ada susunan kelas yang menarik dari SMA 1 Singorojo yang ada dikendal. Kamu lihat susunan kelasnya berubah dan ini berganti-ganti. Ada satu yang menarik, suna sepatu, muter, suna sepatu. Sepatu dilepas bila masuk kelas, sepatu ditata rapi, sepatu yang tidak sesuai aturan sekolah dibuang. Bagaimana kalau yang paling mampu dibuat? Ini dari siapa yang dibuat? Anak-anak, kesepakatan ya? Mereka membangun komitmen sendiri, komitmen building ini sebenarnya dibangun dengan sangat menarik. Ada lagi di sini, suna harapan orang tua. Ini Android orang tua? Ternyata Android orang tua. Dijampingi anak-anaknya. Dijampingi anak-anaknya. Dijampingi anak-anaknya. Ya aku nama-nama saya tuwa. Orang tua maka baik kacamata karena kita tua. Menjadi yang terbaik, menjadi orang sukses bagi nusa bangsa, berbakti pada orang tua. Nah ini menarik. Menjadi anak pintar mandiri dan berbakti pada orang tua selanjutnya supaya menjadi anak sukses. Anak berhasil mandiri. Itu... Kepidolnya kuning rakyat. Harus... Belajar. Berlajar. Harus berlajar dengan rakyat. Gak apa-apa. Perlu latihan, Bapak. Dan tidak boleh. Semoga sekolah ini semakin maju. Apa ini. Semoga anakku, Nadia. Oh ada anaknya ini. Disebutnya Nadia. Menjadi anak yang soleh. Nadia ini langsung itu. Perempuan. Ini gak apa-apa. Mau jadi soleh. Mungkin nanti namanya Nadia soleh. Anak yang soleh. Jadi kebanggaan orang tua. Oke. Amin. Oke. Rani. Rani mana Rani? Sepenang Rani. Aku bisa. Mendapatkan nilai yang memuaskan. Berapa nilai yang paling bikin kamu puas? Gila dulu, Pak. Ya bolehlah. Rani, pelajaran apa yang paling kamu senangi? Pelajaran geografi, Pak. Geografi. Kenapa geografi? Kalau beliau itu mengepetakan. Terus sistem, Pak. Atau apa yang kurang? Perilakunya. Perilakunya. Anak baik. Anak suju. Kira-kira kita kumuh selama ini gimana? Baiknya baik, jeleir, atau wadul. Apa itu? Kurang baik. Apa yang kurang baik biasanya? Ya apa contohnya? Contoh-contoh bebas. Yang merasa kamu aku tidak baik itu apa? Nilainya kurang. Hah? Nilainya kurang. Enggak boleh. Masa apa lagi. Kamu besok pengen jadi apa? Setelah lulus mau kemana? Kuliah. Kuliah apa? Ya Raisal. Ya pasti pengen kuliah apa gitu ya? Kalau kamu mau kuliah apa? Arsitek. Arsitek. Kamu? Perawat. 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 Oke kamu? Perawat. Perawat. Temulah deh. Hukum. 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 Cita-citanya apa? Yang ingin kuliah apa? Pertapa. Tidak apa? Pertapa lagi berlaku? Tidak apa? Tidak apa? Tidak apa? Tidak apa? Tidak apa apa? Sipil 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 Ini apa yang ngantong-ngantong ini Ahmad Ahmad Khoyroni Ahmad Khoyroni Khoyroni Oh iya Ahmad Khoyroni Disini apa Lu disini apa Oh nilai Ahmad Khoyroni yang mana Khoyroni 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 Wah bagus gitu loh Indonesia paling bagus Pendidikan agama dan budi Makarti Seni budaya Oh paling hebat kamu 90 nilainya Iya pak Ini harapan 90 ya Gimana bu Tadi dia bilangnya tertingginya berapa 90 oh ini Seni budaya Kamu seni apa Budaya apa yang kamu seneng Budaya Seni apa yang kamu seneng Pelajaran dari bapak itu Budi yang paling kamu seneng Itu ngelukis pak Ngelukis Iya Pakai apa ngelukisnya Pakai cat air Cat air Berarti kamu nyukiat gitu pintar ya Belum bisa Ada dulu Bapak biji musyasa ngambul Curiga itu Itu nilai nyablon Nilai Nyablon baju Nyablon Iya Bisa dong Ada pembelajaran Pak Oke Disablon itu biji sama ngambul Iya Nah ini rata-ratamu Pertama ngelukisnya Malat Tapi paling seneng Geografi ya Iya Biar nilainya Sedikit tapi tetap seneng lah gitu Iya 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 Kalau guru Di sekolahmu itu Asik-asik gak orangnya Asik semua pak Ah terang aneh Dengan itu pak Lepas Guru yang paling asik menurutmu siapa Paling asik itu Yang paling asik siapa Pak 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 Iwan Jawos Adu Acara apa Pak Asiknya di mana Asiknya kalau disuruh maju Menjuruh maju Gimana Membuat soal Terus gimana Casero membuat Kamu seneng Ya Kenapa matematika Seneng gak Tapi mas Mas guru Coba kasih satu soal, biasanya gimana sih asiknya? Biasanya gimana? Biasanya kan suruh maju gimana? Si Don Roni suruh maju apa? Biasanya itu Pak, masalah konteks keluarganya. Kadang juga permainan. Satu aja, satu aja. Kasih PR sama dia. Suruh maju, suruh maju, gimana? Ketepatan, fokus dan pertanyaan. Kalau kamu butuh orang-orang silahkan. Kalau perlu dicatat silahkan ya. Misalkan ini, Anda semua supir. Melakukan perjalanan dari Singorojo ke Bali. Belum orang ke Bali ya? Iya Pak. Ke Bali, berangkat dari Singorojo itu jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Kemudian, perjalanan dari Singorojo ke Boja itu ke Bali itu satu hari, satu malam. Nah, di penyebrangan itu, memakan takut satu jam. Nah, sampai lah Sui Tupir itu sampai di Pulau Bali. Ternyata, ini ada telepon dari istrinya di rumah. Pak, ini, ada anaknya ini, manis, minta beli, kemarin sudah janji, minta beli mainan. Nah, terus gimana Pak? Minta beli mainan, si bapaknya sudah kandung janji. Ini saya harus bagaimana ini? Terus, kebetulan ada, karena dia, bapaknya itu sangat memegang tepuk janji. Ya, ada supir cadangan, dikasihlah si supir cadangan. Ya, baru sampai di sana, kemudian dia langsung pesen online, pesen tiket pesawat. Perjalanan dari Bali ke Semarang, itu misalkan mengawarkan waktu di Geja. Nah, sama kan di Semarang. Kemudian langsung pesen taksi lagi, perjalanannya satu jam sampai Singorojo. Yang sampai Singorojo. Sudah? Saya paham ya, ini pertanyaannya loh. Berapa umur supir di turun? Sebenarnya, sekitar 50 tahun Pak. 50 tahun? Kenapa 50 tahun? Kok bisa 50 tahun? Karena itu standarnya dari Menteri Perhubungan. Standarnya Menteri Perhubungan. Menteri Perhubungan punya standar ya? Sampai. Terus, yuk. 50 tahun. 50 tahun. Itu alasannya. Mungkin kamu juga bisa boleh membantu. Membantu orang ini. Berapa umurnya supir tadi? 45. Kenapa 45? Apa ya? Jangan nih. Kenapa? Hai sandarnya supir yang lain berapa ya yang lain kenapa 16 supirnya kamu kok bisa kamu ya jawabannya betul 16 tahun tadi kan sebelum saya ngasih soal perhatikan bener-bener fokus fungsinya dimana tadi apa kata pertama soal tadi apa tadi saya bilang anda seorang pikir nah terakhir saya tanya umurnya berapa masa 50 tahun begini masa umur lu apa-apa matematika itu hanya tentang hitung-hitungan dan sebagainya yang penting itu fokus tapi benar-benarnya benar siapa Diana Pinter saya kasih adian laptop kamu udah punya apa belum ya nggak usah kalau gitu tidak boleh mengakses pornografi oke tidak boleh mengakses narkoba tidak boleh mengakses hal-hal yang sifatnya radikal terorisme oke oke belajar dengan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 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 sepatunya dipakai apa dilepas pakai hehehe oke oke kita sepakat sepatu h lodoh wah jadi teman guys Aaa Uduh Bintangnya luar biasa hah stake bankkut j�� Sheriff Singoraja, Singoraja Oh, karena Singoraja Oh, karena Singoraja Jangan pakai Singor Jangan dibalik ya Kamu lagi belajar apa ini? Kami Ini belajar apa? Kepeneminya apa? Kamu ngapain depan-depan, gini Ngobrol Kamu lagi ngapain ini? Diskusi Belajar, yang diskusi kan apa temanya? Tegasnya Tegasnya kenapa teman-tegas? Tegasnya Oh, kuis 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 Ada kuis Apa kuisnya, Bu? Tentang jurnal penyesuaian Mau melangkah ke jurnal penyesuaian Dan ini kertas-kertas Buat apa? Buat pertanyaan sama teman-teman Contohnya gimana, Bu? Coba Berarti anak-anak ini kan ada Apa? Jawaban dan juga soal Ini anak-anak saya suruh Mengambil satu dan menjadikan Oh, tadi Kami satu di jodoh-jodohkan Terus di kelas-kelas ini Di masing-masing meja dia ngapain? Ya Kalau dia enggak tahu Ini kan bisa mencari di Coba, Bu, kasih contoh satu Bunuh ini sungai Coba kasih contoh satu-satu meja Kasih Bu Gajang ini aja Ini rombongannya banyak Yuk, yang sulit Bu, yang sulit Ya Ya Gaji Ambil satu Ambil satu Kamu dapat ini Apa ini? Kamu yang dapat apa? Sebesar 5 juta Terus? Cari pasangannya, Pak Oh, cari ini pasangannya Coba Yuk, gulai Gulai Gopi utang Oh, danger Oke Oke Oh, dia cari di kertas Oke Oh, dia cari di kertas Oke Terus Biasanya ruangan kelas bentuknya tiap hari kayak gini kan Apa diatur kayak urutan gitu atau buat kelompok-kelompok gini Lompok Yang hari? Ganti-ganti gak kelompoknya? Enggak Ini terus mana? Iya Kalau tidak matahat saya, kita ganti kelompok Oh, ganti kelompok Kalau nanti pas ekonomi, kalian berubah terus gitu Iya Ganti-ganti pasangan Ganti-ganti pasangan Ganti-ganti 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 Jadi dasar milih kelompoknya apa? Kalau bosan, ganti Kalau bosan Kamu gak bosan lihat ini Itu kenapa ada kacanya di sana? Sondak pepersiap Ganti-ganti Sondak pepersiap pakai kacang Jadi ibu itu gelas atau botol? Gelas Di sana pakenya gelas Pakenya gelas Ganti-ganti Kamu belajar apa? Ini belajar tapi ada minumnya ini? Oh, kapal haus Ini minumnya siapa? Sakya Oh, kamu? Sakya 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 Terus? Ini kalau abis, ngisinya dimana? Sakya Beli Iraw Iraw Kamu kalau sekolah, saham ini Iraw 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 Habis itu saja? Sisanya 5.000 Jadi 5.000 Bawa bekal dari rumah Bawa bekal dari rumah Salamnya 10.000 Dan 5.000 buat beli apa Ini udah bawa bekal Ya kan bekalnya makan siang Sarapan gak? Sarapan gak? Pagi sarapan Istriahat pertama kamu makan Istriahat kedua makan Ini anak sekolah Over pesta ya Jadi di sekolah makan berapa kali Biasanya makan berat gitu Bawa bekal dari rumah apa? Masih Yang 5.000 buat beli apa Biasanya apa? Minum Minum Terus yang 5.000 Tiapain sisanya? Simpan Besok dapet 10.000 lagi Iya Tabunganmu kan Berapa tabungannya? Banyak Beli pulsa? Iya Beli pulsa berapa biasanya? 25 25 tiap? Satu bulan sekali 25.000 Akun-akun yang bersalutu nominal kredit Jawabannya modal, pendapatan, dan juta Beripun bu? Betul Tepuk tangan Gurumu yang paling Menyenangkan siapa? Yang paling asik orangmu Semuanya kan? Ramu Ben Ramu Ben Ini apa ini? Oh ini dalam orang tua? Kamu? Orang tuamu tidak punya harapan ya? Ini gak terus Oke, belum ya? Gak apa-apa Terus ini Di Di Diatun Cipta Juga tidak Sudah diganti ya? Oh ini ada Lisa Trilestari Kamu tahu gak harapan orang tua apa pada kamu? Apa? 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 Lebih baik Orang tuamu pengen kamu besok gede jadi apa? Belum tahu Kalau kamu sendiri pengen apa? Jadi sukses Jadi sukses Sukses itu apa? Sukses itu apa? Jadi sukses Sukses itu jadi seperti apa? Sukses itu seperti apa? Sukses membanggakan Ya seperti apa itu Membanggakan orang tua itu Biasanya seperti apa? Yang diharapkan orang tua Kayak apa ya Biswa anak kalau besar Jadi dulu Jadi kepala sekolah Jadi bisnismen Jadi orang di rumah saja Tapi baik Terus Kalau kamu sendiri pengennya kayak apa? Belum tahu Kamu kelas berapa sekarang? Besok kalau lulus dari sini mau kemana? Kerja apa? Kamu? Lulus dari sini besok mau ngapain? Kuliah Apa? Mau sekolah apa? Farmasi 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 Suruhnya orang tua Kamu mau gak disuruh orang tua jadi ahli gizi? Mau? Pengen jadi ahli gizi? Oke Kalau ahli gizi itu sekolahnya dimana ya? Di Kalau kamu mau jadi apa? Pengennya apoteker Apoteker Dudulah menang apotek itu Punya Jadi lebih pengen jadi apoteker apa jadi pengusaha apotek? Pengusaha Pengusaha Kalau dari sini besok lulus Mau apa kamu? Sekolah Sekolah apa? Kesehatan Kesehatan apa? Kesehatan apa? Kesehatan orang? Kesehatan manusia? Kesehatan manusia Apa itu? Mau jadi dokter? Mau jadi perawat? Mau jadi bidan? Farmasi Kira-kira sekolah Farmasi itu dimana sekolahnya? Stikas 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 Ternyata orang tahu disini pengen apa? Pernah baca ya? Tidak pernah harapan orang tua kamu tahu tulisan tangan orang tua ini tulisan tangan orang tua harapan orang tua adalah untuk kedepannya jadi anak yang sole namanya siapa? Lisa sama dengan yang sana tadi siapa yang disana? nadia makanya namanya nadia soleh sekarang namanya disini Lisa soleh jadi anak yang soleh hormat pada orang tua kamu hormat gak sama orang tua? hormat gak sama orang tua? belum oh belum merasa belum hormat kamu kalau ke sekolah tiap hari pamit gak sama orang tua? cara pamitnya gimana dia saya? cium tangan cium tangan terus kamu ngomong apa kalau mau sekolah sama orang tua? langkah dulu ngangkat dulu assalamualaikum oke hormat pada orang tua orang tua kamu pengen dihormati lho besok ganti kalau ketemu langsung hormat dan menjadi pribadi yang lebih baik dan kedepannya belajar yang giat, rajin dan lebih terampil itu lho keinginan orang tua kira-kira kamu mau memenuhi keinginan orang tua kamu gak kan? gak 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 belajar yang rajin ya punya emosi ternyata ada yang menarik di kelas sebelahnya kelas yang menarik adalah coba kamu angkat dulu kameramu ke atas ya ada bintang-bintang di sana ini kelasnya menarik kamu lihat di dinding sana ada tulisan yang luar biasa santuy yang punya zona-zona yang menarik dan ini ada yang menarik namanya zona emosi gimana ini bu? ya maknanya kalau ini berarti dia ya bersemangat tapi juga bersungguh kalau ini berarti masih takjub dengan keadaan tapi masih marah ini gak nyaman ini hatinya anggi anggi kenapa kamu marah gi? hari ini kamu lagi marah ya? iya marah sama siapa? gak lah emang lagi bad kata aja jadi tiap hari dia ngambil sendiri berdasarkan perasaannya ya berganti-ganti berdasarkan perasaannya hari ini kamu lagi apa? pup pup put mana? put mana? put mana? put ini oh cowok atau? iya biasanya duduk-duduk di putruk biasanya kamu lantuk iya pak iya pak tapi kamu lantuk ini tuh tiga berapa kantor tuh? oke kenapa kamu pilih ini put? sering ketiduran pak oke iya iya kadang-kadang sering ketiduran pak jadi kamu ketidurannya kadang-kadang apa sering? jadi kamu ke sekolah sebenarnya pengen tidur atau belajar sebenarnya pilihannya iya? belajar oke belajar tidur ya oke kita ternyata jadi apa lagi? gak boleh malu-malu apa? angkatan pak ha? angkatan kamu mau angkat-angkat eh? TNI oh tak kira angkat-angkat juga hahaha mau jadi TNI oke terus sekarang pelajaran apa ini? Yulogi Yulogi terus ngapain pakai diacrat-acrat gini? ya sebenarnya kan kemarin itu saya sudah masih tahu kalau nanti setiap anak akan dapat soal sendiri-sendiri tapi yang buat anak juga biar menarik saya punya lebihan zaman dulu kan ada voucher pakai kartu oh ini kartu voucher iya ini ini dulu kan saya buat buat latihan ujian nasional nah sekarang saya tutup buat buat lantai DNA oke sejak sejak siswa-siswa kamu kalian ini belajar lesean gini pakai kertas disebar-sebar gini sejak kapan? di kelas 10 SMB pernah ya? SMB pernah kalau di sini sejak kapan? lesean lesean enaknya gini kenapa? soalnya asik tidak membosankan tidak membosankan oke gurumu gurumu ini membosankan iya olah kemarin iya eh gua ini oh bekas voucher ya tak kira sponsor ini oke nah belajar yang rajin ya iya menarik ini mading buka juga anak yang soleh itu pintar nari pak oh anak yang soleh memang semua soleh ya tapi pintar nari lari lari apa? larinya apa aja yang kamu bisa tradisional atau modern? tradisional saya kan gak bisa duduk ibu sakit topeng iran ngapun tentu topeng iran jaranan jaranan topeng iran klasik iya iya oh enggak tradisional oke jadi kamu yang bisa apa jaranan topeng iran topeng iran topeng iran udah cindrawasi cindrawasi mau gak? cindrawasi musiknya kalian semuanya oke oke musiknya musiknya di satu dua gerakan gerakan awalnya yang kemarin dua dua tiga 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 gampang gampang musiknya kamu pakai hitungan aja kalau kalian pas latihan satu dua tiga tiga oke oke tiga 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 kalau yang cindrawasi gimana? tiga karena kamu pakai siapa yang berani ngacung lo ngacung ngosik tiga tiga kamu oke makanya musik ya harus tapi nah gampang ngendo oke iya oke 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 ya ini kan tarian nya kira-kira Satu jam ini ya. X-school Tari. Oh, X-schoolnya Tari? Pak Robert namanya. Laki-laki. Stop. Hup. Teguk tangan. Sekali lagi, siapa berani tampil seni di sini? Masih ada yang berani? Kamu? Oke. Apa? Oke. Nyanyi itu ada. Nyanyi apa? Kamu paling suka apa? Dangdut, pop. Dangdut, oke. Dangdut apa yang kamu suka? Pray zaman. Pray zaman. Pray zaman. Oke. Satu. Ayah. 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 Menyelesaikan dulu. Ayah. 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 dan zaman, sungguh segar di cari masa kini, orang segar di dirimu. Sampai ini kalau memakai jadwal, tekan. Nggak udah. Oke. Anak-anak berani. Ini anak-anak hebat. Sudah nyanyi, sudah nari, sudah nari. Kamu mau hadiah apa? Buku. Hediah apa? Atau punya kaos. Minta hediah apa? Punya bola. Setelah nari. Setelah nari. Tenari itu biasanya selendang. Tapi kan ada yang buat musiknya ya. Berarti kan dicas di laptop bisa ya. Kalau itu pakai tuat. Itu pakai handphone aja. Nanti tak kirim hadiah. Buku, kaos, apa. Ada ya? Oke. Nanti dikasih hadiah. Satu, dua, tiga. Oke, makasih. Oke, makasih. Tidak karakter itu aja. Dan kalau menyenangkan disini seperti apa, Pak? Nah, saya sebenarnya mau ngeliat saja apa yang terjadi dan mulai terasa suasana kelas itu berbeda. Digambari anak-anak sendiri. Terus kemudian disana ada harapan orang tua. Mereka mengingatkan bahwa kamu disini selalu diawasi oleh orang tuamu. Nulis langsung. Mereka membangun komitmen building yang saya suka tadi. Komitmen buildingnya itu adalah cita-cita yang dibangun oleh mereka. Bahkan tadi menarik. Taruh sepatu harus disini, harus rapi. Kalau tidak dibuangin menarik. Jadi itu komitmen. Itu keren menurut saya. Dan kemudian format kelasnya juga sudah tidak formal lagi. Mereka bisa diantara tanda pecek, acak-acak kelasnya. Bisa dibawa, bisa modalnya diskusi. Dan mereka senang tadi. Dengan gurunya interaksinya bagus. Mudah-mudahan dengan suasana yang menyenangkan ini, ilmu itu masuk. Tanpa terasa. Itu alam bahwa sadarnya masuk, bagus dan riang. Harapan kita mereka akan rindu untuk pagi-pagi. Ah saya bisa sekolah lagi, ah saya datang lagi lah. Disitulah kemudian nanti seluruh talent yang dimiliki, bakat yang dimiliki, difasilitasi oleh gurunya. Sehingga anak ini berkembang dengan baik. Untuk penerapan GSM sendiri di Jawa Tengah mana ya? Sekarang sudah ongoing proses, sudah mulai belajar. Beberapa sekolah sudah kita uji coba. Nanti begitu hasil-hasil ini akan kelihatan. Kita akan gerakan seluruhnya di Jawa Tengah. Tentu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan kita boleh mendapatkan catatan improvisasi yang ada agar lebih baik. Sehingga anak-anak ini nantinya terbiasa berdiskusi. Terbiasa mengkonfirmasi. Sehingga anak-anak juga bisa bergauh dalam tata sosial nilai-nilai yang kita miliki. Dipekerti, toleransi gitu kan. Sehingga anak-anak ini punya nilai-nilai yang baik lah. Gek?